Oke, di chapter ke-9 ini nanti kita akan belajar mengenai structure yang bagian kedua, yaitu mencari kesalahan di dalam kalimat. Tapi sebelum kita ke chapter ke-9, kita review dulu materi hari pertama sampai hari ke-8 ya. Oke, jadi di hari pertama sampai hari ke-8 kita sudah menemukan ke-7 kelas kata yang teman-teman nanti perlu ketahui fungsinya masing-masing untuk membantu mengerjakan soal structure ya. Ya, itu caranya pertama untuk bagian pertama teman-teman cari dulu predikat di kalimat, kemudian cari subjeknya, karena ke sentence atau kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Nah, subjek itu nanti dibuatnya adalah dari kata benda ya, teman-teman kalau nggak gitu dari kata ganti. Kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya, yaitu verb 1, verb SES, kemudian verb 2, sama auxiliary dan verb. Kemudian di dalam kalimat mau ada 2 subjek, 2 predikat atau lebih nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction yang menghubungkan setiap subjek dan predikat ya, teman-teman. Kemudian jika teman-teman menemukan penanda inversi di depan, berarti cari yang predikat subjek, bukan subjek predikat. Dan kalau teman-teman menemukan penanda double comparatif yaitu the more-the more, ya berarti biasanya salah satunya dihilangkan ya, yaitu entah the more yang di awal, entah the more yang di belakang, itu biasanya dihilangkan, teman-teman. Kemudian kalau sudah dicek secara sentencing nggak ada masalah, nah berarti masalahnya adalah di phrasing. Di phrasing yang pertama kita belajar mengenai penggunaan kata sifat atau, sorry, penggunaan kata sifat atau adjektif ya, teman-teman. Yang mana adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda dan tempatnya adalah di sebelumnya kata benda. Jadi kata sifat dulu atau adjektif dulu baru noun ya, teman-teman. Kemudian phrasing yang kedua kita belajar mengenai penggunaan keterangan atau adverb, yang mana adverb ini penggunaannya bisa menjelaskan semua kelas kata, entah itu di predikat, yaitu verb ya, atau di selain predikat. Bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb sendiri. Untuk adverb yang menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu bentuk kata kerja apa yang ada di predikat tersebut. Karena bentuk predikat ada tiga, teman-teman. Yang pertama ada linking verb atau to be. Yang kedua ada verb tunggal, verb 1, verb SIS, sama verb 2 ya. Kemudian auxiliary plus verb. Nanti kalau linking verb mau ditambahkan keterangan, tempatnya adalah di setelahnya. Kalau verb tunggal mau ditambahkan keterangan, boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Kalau auxiliary verb mau ditambahkan keterangan, tempatnya adalah di setelah auxiliary pertama, sama di setelah verbnya. Oke, jadinya nanti seperti ini, teman-teman. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia kelas katanya juga kata kerja, cuman dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Harus ada kata kerja lain, karena dia hanya membantu kata kerja itu. Ada empat keluarga auxiliary. Yang pertama, do, just, did. Dia harus diikuti verb 1. Kemudian to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Kalau to be, boleh diikuti dua jenis kata kerja, teman-teman. To be, boleh diikuti verb ing. To be, juga boleh diikuti verb 3. Tergantung kita mau bilang sedang, me, atau pasif. Kemudian yang berikutnya ada HVS hat, yang artinya sudah, dia harus diikuti verb 3. Dan yang terakhir, modal. Setiap kata di modal artinya masing-masing beda. Tapi apapun modalnya, dia harus diikuti verb 1. Nah, verb 2 sama verb SCS itu tidak bisa ketemu sama auxiliary. Teman-teman, mereka hanya bisa berdiri sendiri. Nah, kita balik ke adverb tadi. Nah, tadi adverb menjelaskan predikat, sekarang adverb menjelaskan yang selain predikat tempatnya. Sekarang tempatnya keterangan yang menjelaskan adjektif dulu. Nah, adjektif itu bisa nempel sama noun ya, teman-teman. Yaitu sebelumnya, nanti adjektif, adjektif noun. Nah, nanti disempilin keterangan, tidak apa-apa. Jadi, di sebelumnya determiner, mau ditambahkan keterangan, tidak apa-apa. Sebelumnya deskriptif, mau ditambahkan keterangan, juga tidak apa-apa. Setelahnya noun, atau setelahnya bendanya nanti, ditambahkan kata keterangan, juga tidak apa-apa. Nanti jadinya seperti ini, ya teman-teman. Kemudian ada kata sifat, itu yang bisa berdiri sendiri tanpa noun. Yaitu yang deskriptif, teman-teman. Nah, ini ketika mau dijelaskan sama adverb juga tidak apa-apa. Tempatnya boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Oke, kemudian adverb sendiri, itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Bisa di sebelumnya, bisa di setelahnya, tergantung jenis adverbnya. Oke, dan yang terakhir, adverb yang dibuat dari preposition plus noun. Jadi, penggunaan preposition itu, dia harus ada kata benda setelahnya, teman-teman. Kecuali satu preposition, yaitu tu. Kalau tu, boleh diikuti verb satu. Tapi hanya tu, selain tu, harus diikuti noun. Seperti itu. Nah, jenis adverb yang dibuat dari preposition plus noun ini, ketika dia menjelaskan kata lain, yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun. Oke. Kemudian, setelah belajar kelas kata, kita belajar mengenai penggunaan kata khusus atau special word, ya, teman-teman. Yang pertama, penggunaan very. Very ini tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke, walaupun dia adverb, tapi dia nggak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi, nggak bisa kita bilang I very want, karena want itu kata kerja. Teman-teman, jadi kita hanya bisa pakainya I really want. Kalau yang bawah, nomor dua, bisa pakai very, karena tired itu bukan kata kerja. Tired itu adalah kata sifat. Maka boleh pakai very, boleh juga pakai really. Oke. Yang nomor tiga, no, itu kata kerja. Nggak boleh pakai really. Eh, sorry, nggak boleh pakai very. Bolehnya pakai really, ya, teman-teman. Nomor empat, exciting itu kata sifat, bukan kata kerja. Maka boleh pakai very. Jadi, kita bisa bilang very exciting, sangat menyenangkan. Kemudian, nomor lima, kita hanya bisa pakai really, karena believe itu kata kerja. Nggak bisa dijelaskan pakai very. Nggak bisa kita bilang very believe, nggak bisa, teman-teman. Oke. Dan special word yang berikutnya adalah enough. Artinya cukup. Cukup ini ketika dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata benda. Kalau dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, tempatnya di setelah kata sifat atau kata keterangannya. Contohnya, nomor satu itu yang dia menjelaskan kata benda, enough money. Uang yang cukup atau cukup uang. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, kalau yang nomor dua sama nomor tiga itu karena dia menjelaskan kata sifat, enough-nya tempatnya di setelahnya. Jadi, brave enough. Bukan enough brave, ya, teman-teman. Good enough. Bukan enough good. Seperti itu. Karena brave sama good itu adalah adjective. Nah, tapi enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup walaupun secara grammar benar. Tapi secara makna dia pemborosan, teman-teman. Sufficient enough itu cukup memadai, nggak bisa. Adequate enough juga sama. Cukup memadai, nggak bisa. Jadi, dianggap pemborosan. Kemudian, special word yang berikutnya penggunaan ever. Kata ever ini tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Dia hanya bisa di kalimat yang ada yang palingnya atau superlatif. Contohnya, nomor satu, platipus adalah hewan yang paling aneh. Nah, pakai ever, nggak apa-apa. Yang kedua, di kalimat tanya. Contohnya nomor dua, apakah kamu pernah ever kekawah ijen? Di kalimat negatif juga bisa. Karena nomor tiga itu ada nothing. Pakai ever, nggak apa-apa, teman-teman. Nothing's ever built to last. Dan yang keempat, di kalimat yang ada conjunction if-nya, itu pakai ever, nggak apa-apa. Contohnya, if you ever come to visit, I'll show you around the waterfall. Seperti itu. Dan yang terakhir, membedakan kelas katanya nor, no, not, sama none. Kelas katanya beda, teman-teman. Otomatis, fungsi di kalimat juga berbeda. Yang pertama, nor, dia anggotanya fanboys. Kelas katanya conjunction. No, itu adalah determiner. Dia miliknya adjective. Not, itu adalah adverb, teman-teman. Dan yang terakhir, none, itu adalah pronoun atau kata ganti. Seperti itu. Dan setelah kita belajar special word, kita belajar gandengan kata. Jadi, ada soal structure to fill itu yang kalau misalkan teman-teman menemukan ABCD, misalkan di both, cari N. Ada nggak setelah titik-titik N? Karena misalkan ada di ABCD either. Cari di setelahnya berarti gandenganya or. Cari nggak setelahnya titik-titik ada or nggak? Seperti itu. Jadi, gandengan kata itu kalau ada kata A, berarti harus ada kata B. Yang pertama di conjunction, yaitu not only, but also. Yang kedua, either or atau whether or. Yang ketiga, neither nor. Yang keempat, both and. Kemudian yang di perbandingan, itu ada as-as caranya bilang sama dengan, teman-teman. Kita bisa juga pakai the same as. Bisa juga pakai not so as kalau mau bilang tidak sama dengan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada membandingkan dua yang berbeda atau caranya bilang lebih dari, yaitu more, gandenganya than. Kemudian yang terakhir, ada the most. Nanti gandenganya of, in, kalau nggak gitu, among. Dan yang berikutnya ada di gandengan kata di preposisi sama adverb. Yang pertama, from to, sejak hingga. Atau dari hingga, contohnya. Sorry, yang berikutnya ada between and, di antara dan. Kemudian ada to, terlalu, enough, cukup. Nanti gandenganya to, folks, satu, teman-teman. Ada so that, so-nya artinya sehingga, that. Sorry, so-nya sangat, that-nya sehingga. Such that juga sama. Such-nya sangat, that-nya sehingga. Bedanya kalau such that ini, such-nya harus diikuti kata benda dulu, baru ketemu that nanti. Dan yang berikutnya ada such as. Ini beda arti ya. Such-nya artinya beberapa. As di sini artinya seperti, teman-teman. Dan yang terakhir ada the first, the second, the next, dan seterusnya. Intinya kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, itu nanti gandenganya adalah two, folks, satu. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai structure bagian kedua, yaitu error analysis atau mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke chapter 9, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Clear ya, teman-teman? Atau kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt. Jadi di chapter ke-9 ini nanti kita akan belajar mengenai error analysis atau structure bagian kedua, yaitu nomor 14 sampai 40, teman-teman. Karena soal structure totalnya 40. Nah, nanti nomor 1 sampai 15 itu part A yang sudah kita pelajari chapter 1 sampai chapter 8. Kemudian yang nomor 16 sampai 40 itu part B, yaitu mencari kesalahan nomor 16 sampai 40. Jadi ada 25 soal untuk part B, teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita ke penjelasan error di structure Tufel, kita latihan dulu, teman-teman. Untuk sambil pemanasan, sambil ngecek pemahaman teman-teman ya. Warming up, kita pemanasan. Nomor 1, saya punya kalimat Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, kalimat ini ada satu kata yang salah, teman-teman. Kira-kira yang salah kata apa? Work. That's right. Yang salah adalah word-nya. Kenapa, teman-teman? Salahnya kenapa? Karena verb 2 harusnya verb 1. That's right. Petunjuknya karena apa? Kenapa kok dia harus verb 1? Ya, ada did ya. Auxiliary did harus diikuti verb 1. That's right. Jadi nanti cara membenarkannya adalah diganti aja work-nya. Ide-nya tadi bilang karena jadinya, Albert Einstein did not work at the hospital. Jadi did harus diikuti verb 1. Auxiliary, teman-teman. Hari ke-7. Kalau saya nggak salah, ya hari ke-7, teman-teman. Kemudian yang kedua, contoh lagi. An electric ill able produced electricity. Ini kalau diartikan enak. Seekor bulut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi di kalimat ini ada satu kelas kata yang salah, teman-teman. Jadi tidak cocok karena dia menjelaskan kata yang bukan seharusnya dia jelaskan. Seperti itu. Kira-kira teman-teman nemu nggak yang salah yang mana? Misalkan nggak tahu betulnya nggak apa-apa. Intinya teman-teman tahu salahnya. Gimana? Ya, that's right. Yang salah adalah di kata able. Able itu kelas katanya apa? Bisa ya? Ya, artinya bisa. Mampu. Ada yang tahu kelas katanya apa, Ebel? Adjektif. Kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat, teman-teman. Kata sifat ini tidak bisa menjelaskan kata kerja. Fungsi kata sifat atau fungsinya sifat itu memberi sifat. Ke siapa? Ke benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Pekerjaan itu nggak punya sifat. Maksudnya aktivitas atau kegiatan itu nggak bisa disifati. Berarti yang salah adalah di kata able-nya. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata benda produce. Kalau diartikan mampu menghasilkan. Mampu ini menjelaskan kata menghasilkan. Tapi secara kelas kata nggak bisa. Ini harus kita rubah, teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan kata kerja itu hanya auxiliary. Contohnya nomor satu itu. Kalau nggak gitu keterangan. Ada auxiliary yang artinya sama dengan able, teman-teman. Ada yang tahu dimodal. Artinya sama-sama bisa atau mampu atau dapat. Ya, itu kata can. Jadi able ini harus kita ganti jadi can. Jadinya biar lebih benar kalimatnya kita bilang. An electric eel can produce electricity. Seekor blood listrik mampu menghasilkan listrik. Artinya sama. Cuma kalimat ini lebih benar karena auxiliary yang menjelaskan kata kerja. Bukan kata sifat. Seperti itu. Berarti nomor dua yang able-nya harus diganti can. Contoh nomor tiga. Nah, nomor tiga ini pemborosan, teman-teman. Ada yang harusnya nggak ada malah ditambahin. Jadi pemborosan. Ada yang tahu kira-kira kalimat kata pemborosannya dikata apa? Most. Yaitu dikata most-nya. Karena di dalam kata best, itu sudah ada arti yang paling. Itu sudah superlatif, teman-teman. Good itu baik atau bagus. Untuk bilang yang paling baik atau yang paling bagus, cukup bilang best. Nggak perlu ditambahkan most. Berarti itu pemborosannya adalah di most-nya. Jadi harus kita hapus. Kita hilangkan aja yang pemborosan tadi. Jadinya, he is the best PUBG mobile player in the world. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, ini ada yang kebalik, teman-teman. Berarti ada dua kata yang harus dibalik. Ada yang tahu yang kebalik kata apa? Coba dilihat dulu, teman-teman. Method new. Harusnya? New method. That's right. New method. Good job. Jadi adjective dulu, kata sifat dulu, teman-teman. New itu baru artinya. Dia kata sifat. Method itu metode. Dia kata benda. Jadi harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia dibalik. Kata benda dulu baru kata sifat. Ini kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu di kata sifatnya dulu baru kata benda. Jadi itu bukan the method new, tapi harusnya the new method. Was proven to be effective. Dan contoh yang kelima ini yang paling sulit, teman-teman. Yaitu omission. Ada yang hilang di dalam kalimat. Dihapus sama yang bikin soal. Contohnya seperti ini. One of the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang di mana? Di mana, Miss? Of one of the more. Ya, that's right. Jadi di situ ada one, teman-teman. Satu. Nah, di situ nggak boleh langsung ketabrak determiner. Nggak boleh. Harusnya determiner itu paling depan. The itu artikel itu paling depan, teman-teman. Oke, nggak boleh ada one-nya. Apalagi di situ skills-nya banyak. Berarti bukan one yang menjelaskan, tapi harusnya dikasih off. Salah satu dari. Nah, kalau salah satu dari baru banyak. Salah satu dari mereka. Nah, berarti banyak kan. Jadi itu kehilangan off di setelah one-nya. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh error-error yang mungkin nanti teman-teman akan temui di soal structure TOEFL. Tapi nanti lebih gampang, teman-teman. Karena nanti dikasih empat yang digarisbawahi. Jadi ada garis bawahnya. Jadi teman-teman nggak perlu mencari secara random, nggak. Tapi ada yang digarisbawahi. Seperti itu. Nah, tapi dari contoh tadi, kita mengklasifikasikan error itu menjadi empat jenis, teman-teman. Jadi yang bikin soal itu membuat kesalahannya atau merubahnya itu ada empat tipe. Yang pertama, ada namanya misformation. Misformation dari kata formation artinya pembentukan. Mis itu untuk tambahan yang salah, teman-teman. Jadi pembentukan yang salah atau kesalahan bentuk. Jadi caranya benarkan gimana? Jadi kita ubah bentuknya. Nah, untuk misformation sendiri nanti ada dua jenis, teman-teman. Entah kelas katanya yang salah atau kelas katanya sebenarnya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Karena contohnya verb atau kata kerja itu ada banyak bentuknya, teman-teman. Ada verb 1, ada verb SES, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ingat. Itu penggunaan masing-masing berbeda. Contohnya kata benda, kata benda atau noun itu ada yang jama, ada yang tunggal, ada yang kalau dijama kan itu tinggal nambahkan S, ada yang berubah bentuk, ada yang tetap, seperti itu. Jadi yang seperti-seperti itu nanti masuk ke dalam misformation. Kemudian yang kedua, addition itu tadi pemborosan, teman-teman. Contohnya di perbandingan tadi. Misalkan ada kata teman-teman menemukan laser. Nah, itu saya pernah menemukan di soal laser itu langsung, teman-teman. Pilih saja, karena di dalam kata less itu sudah ada more-nya. Jadi nggak perlu ditambah R lagi. Jadi less saja itu sudah artinya lebih sedikit, seperti itu. Kemudian nomor tiga, misordering itu yang urutannya tadi atau penempatannya kebalik. Jadi yang bikin soal itu menuker dua kata, posisi dari dua kata nanti dituker, seperti itu. Kemudian yang keempat, omission. Ini yang saya bilang tadi paling sulit, teman-teman. Tapi walaupun paling sulit, dia jarang keluar kok. Biasanya keluar itu satu soal atau paling banyak dua soal, tapi jarang sekali dua. Sering-sering itu cuma satu soal, teman-teman, seperti itu. Jadi dia penghilangan kata yang seharusnya ada di dalam kalimat, seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama, misformation dulu. Yang saya bilang tadi, dia ada kelas katanya yang sudah benar. Ada juga yang kelas katanya memang salah, seperti itu. Misalkan kelas katanya yang salah itu yang tadi, yang unelectric ill, able produce electricity. Nah, able tadi kelas katanya nggak bisa, walaupun diartikan bisa, tapi kelas katanya salah. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi harus kita ganti kelas katanya, yang artinya sama, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari misformation ini, kelas katanya sudah benar, teman-teman. Contohnya yang Albert Einstein did not work at the hospital tadi. Jadi dia, kita setelah auxiliary itu butuh verb. Nah, itu setelahnya did itu ada verb-nya, yaitu work. Nah, cuman bentuk verb-nya ini yang salah. Dia tetap verb-2, nggak bisa. Setelah did harus diikuti verb-1. Jadi harus kita rubah. Tapi kelas katanya jangan dirubah, seperti itu. Itu untuk membenarkan. Tapi enaknya di soal structure Tufel yang mencari kesalahan ini, teman-teman nggak disuruh membenarkan. Hanya mencari aja yang salah yang mana, seperti itu. Tapi karena kita latihan, ya biar nambah ilmu juga, sambil review materi-materi kelas kata ya, biar nggak lupa teman-teman kita cari alasannya juga, seperti itu. Nah, contohnya yang kelas katanya salah seperti ini, teman-teman. My cat dead yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, ini kalau diartikan bisa. Tapi secara bahasa Inggris, kalimat ini bukan kalimat. Kenapa? Karena tidak punya predikat. Ya, teman-teman. Karena kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, yang salah itu dikata dead-nya. Ada kata kerjanya dead, teman-teman. Jadi mati itu ada kata kerjanya. Ya, yaitu die. D-I-E. Nah, tapi karena ada yesterday di situ, nanti dijadikan lampau ya, atau verb 2, jadinya died. Nah, itu artinya sama, tapi yang bawah ini yang benar. Karena dia punya predikat. Yang atas nggak punya predikat. Jadi yang harusnya, my cat died yesterday. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contohnya, many wild animals are endangered today. Banyak binatang liar, terancam punah sekarang ini. Ada yang tahu yang salah dikata apa, teman-teman? Animals. Harusnya? Animals. That's right. Karena ada kata many ya, teman-teman. Many artinya banyak, maka penanda kata bendanya harus jamak juga. Seperti jadi animals. Apalagi predikatnya di situ pakai R. Nggak boleh hanya subjek singular, predikatnya pakai R nggak bisa. Harus subjek jamak kalau mau pakai R. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh misformation. Dan misformation ini paling banyak, teman-teman. Yaitu sekitar 85% soal error analysis. Nomor 16-40 itu adalah soal misformation. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada addition. Addition ini pemborosan kata. Jadi si pembuat soal ini menambahkan kata yang harusnya nggak usah. Jadi malah jadi salah. Seperti itu, teman-teman. Contohnya yang tadi. He is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, harusnya best aja. Nggak usah most. Karena di dalam kata best sudah ada yang palingnya. Kemudian contoh lain misalnya. The hour manager wants to see you. Ada yang tahu kata yang pemborosan di kata apa, teman-teman? Bisa the, teman-teman. Atau hour-nya juga bisa. Karena ini secara teori, ini kita bahas hari ke-6. Adjektif, teman-teman. Penggunaan determiner. Ada di bagian determiner, itu yang saya kotakin oranya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat. Yang dikotakin oranya itu dia hanya bisa muncul satu kali saja. Di dalam satu frase. Nah, ini di subjeknya ada dua. Yaitu the sama hour. Nah, ini nggak bisa. Kita hanya bisa milih salah satu aja. Jadi harusnya salah satu dihilangkan. Entah the manager atau our manager. Tergantung yang digaris bawahin nanti yang mana. Ya, teman-teman. Jadi kita misalkan the-nya yang dihilangkan. Dan jadinya our manager wants to see you. Pak manager kita ingin bertemu sama kamu. Ingin menemuimu. Misalnya seperti itu. Ini addition. Dan addition ini sedikit, teman-teman. Sama kayak omission. Dia keluarnya cuma satu soal. Atau kalau nggak gitu dua soal. Paling pol itu dua soal. Di soal struktur Tufel yang error analysis. Atau bagian kedua. Kemudian yang ketiga. Itu ada misordering atau pembalikan posisi. Jadi posisinya ditukar sama yang bikin soal. Dua kata. Contohnya yang the method new tadi. Harusnya the new method. Oke. Contohnya juga seperti ini. The actor main forgot the script. Nah, ada yang tahu kira-kira yang kebalik di apa, teman-teman? The main actor. Ya. The actor main ya. Harusnya main actor. Main actor. That's right. Harusnya adjective dulu baru noun, teman-teman. Dan memang untuk misordering ini yang paling sering itu adalah di adjective sama noun, teman-teman. Yang paling sering ya. Tapi misordering ini juga sama kayak addition sama kayak omission. Dia keluarnya sedikit. Paling banyak dua soal. Di dalam soal struktur Tufel yang error analysis. Seperti itu. Jadi jarang keluar, teman-teman. Kemudian yang terakhir tadi yang omission. Penghilangan kata yang seharusnya ada. Contohnya yang tadi ya. One of the most important skills. Seharusnya one of the most important skills tadi. Nah, contoh lainnya seperti ini, teman-teman. Man hit into the tree last night. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, ini ada yang hilang. Secara teori adalah kata benda itu kalau dia bisa dihitung. Kemudian diceritakannya dilampau, teman-teman. Kata benda itu harus jelas. Jadi harus ditambahkan determiner. Di sini ada kata benda yang dia lepas. Nggak ada determiner, nggak ada adjective-nya. Ada yang tahu kata benda apa itu? Men. Ya, that's right. Di kata men ya, teman-teman. Kata benda di situ adalah men. Jadi harusnya ditambahkan kata sifat. Yaitu, a man hit into the tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi biar lebih enak didengar. Nah, itu tadi adalah keempat kesalahan di dalam soal structure Tufel, teman-teman. Nah, sebenarnya ini hanya mereview saja pengetahuan, teman-teman, mengenai penggunaan kelas kata yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Cuman bedanya beda soal. Kalau yang part A itu nanti teman-teman disuruh melengkapi ya. Jadi sudah ke subjek predikat. Kalau di part B ini nanti lebih detail, teman-teman. Jadi kelas katanya benar apa salah. Kalau sudah benar bentuknya. Benar nggak pakai yang itu. Kemudian misalkan ada nggak yang gilang. Ada nggak yang dibalik. Ada nggak yang ditambah-tambahin. Seperti itu. Oke, atau kita ke contoh soal, teman-teman. Contoh soal pertama seperti ini. Jadi nanti teman-teman dikasih satu kalimat lengkap. Kemudian ada empat kata atau frase yang digarisbawahi. Seperti ini. Nah, teman-teman disuruh mencari salah satu. Entah A, B, C, D yang salah di dalam kalimat ini. Nah, caranya kalau saya, saya lihat dari depan, teman-teman. Nanti teman-teman sambil nyeket. Jadi kalau dilihat dari depan ke belakang, di situ yang pertama ada tu. Ada yang masih ingat tu yang O-nya dua. Itu kelas katanya apa, teman-teman? Dia keluarganya very, keluarganya really, keluarganya extremely. Maaf. Ya, dia adalah adverb, teman-teman. Kata keterangan. Nah, di situ ada kata keterangan tu menjelaskan kata sifat soft. Nah, secara kelas kata dia sudah benar. Jadi kata keterangan menjelaskan kata sifat nggak apa-apa. Kemudian setelahnya ada that. Nah, di sini yang salah. Oke, teman-teman. Jadi, tu itu gandengannya bukan that. Masih ingat di materi hari ke-8 ya, materi terakhir kita. Pair words, gandengan kata. That itu gandengannya dua, teman-teman. Kalau nggak such sebelumnya ya maksudnya. Kalau nggak such ya so. Bedanya kalau such itu sebelum that harus ada kata benda. Tapi di sini sebelum that nggak ada kata benda. Hanya ada kata sifat soft aja. Berarti nggak pakai such tapi pakainya so, teman-teman. Oke. Jadi di situ bukan tu harusnya tapi so. Nah, kelas katanya udah benar, tapi bentuknya yang salah. Ini yang dimaksud tadi misformation ya, teman-teman. Yang kelas katanya benar tapi bentuknya salah. Jadi harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai eliminasi juga bisa. Misalkan ragu nih yang alfa benar apa salah ya, soalnya kelas katanya udah benar. Cek aja yang ke belakang. Yang bravo di situ pakai it is, present. Ada subjek predikat setelah konjungsnya nggak apa-apa. Dan dia present pakai is. Sebelumnya pakai is, nggak ada masalah. Tarik lagi ke belakang. Scratch itu verb 1. Setelahnya tuh verb 1 nggak ada masalah. Ya, tuh memang diikuti verb 1. Kemudian di situ fingernail itu tunggal, nggak ada S-nya. Sebelumnya ada E-nya. Berarti udah nggak apa-apa. Karena E itu kata benda harus diikuti tunggal. Ya, teman-teman. Karena E artinya sebuah, seekor, seorang. Seperti itu. Jadi kata bendanya harus satu. Berarti fix yang salah adalah kata tu-nya tadi. Jadi harusnya bukan tu tapi so. Oke, nanti kalau diartikan gips itu sangatlah lunak. Sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama. Nanti teman-teman dikasih kalimat lengkap. Ada empat yang digaris bawahi. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada B. Itu verb 1 dari tu-B, teman-teman. Kenapa kok verb 1? Karena sebelumnya ada modal. Modal harus diikuti verb 1. Berarti B nggak ada masalah. Oke. Kemudian yang di belakang di situ ada D. Harus ada kata benda. Dan rice di sini kata benda, teman-teman. Oke. Kemudian setelah rice ada N. Fanboys. Menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya kata benda, setelahnya juga kata benda. Di situ ada fold. Rice and fold itu dua-duanya kata benda. Nggak ada masalah. Berarti N-nya, teman-teman. Nah, di situ yang salah adalah di setelahnya in. Masih ingat in itu kelas katanya apa, teman-teman? Reposisi. Reposisi harus ada apa setelahnya untuk dirubah jadi kata benda. Ya, that's right. Berarti yang salah di sini adalah intensified. Intensified itu yang ada EDD-nya. Entah dia verb 2, entah dia verb 3. Kita nggak butuh verb di situ. Kita butuhnya adalah kata benda. Oke. Jadi harusnya bukan intensified, tapi intensification. Artinya penguatan, teman-teman. Seperti itu ya. Berarti yang salah adalah yang delta itu. Contoh lagi, teman-teman. Jadi kayak main puzzle ya. Contoh lagi dari depan ke belakang. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ini ada yang kebalik, teman-teman. Most cities major. Major itu artinya sama kayak big. Sama kayak large. Artinya besar, teman-teman. Jadi di sini yang kebalik adalah cities major. Major itu besar. Dia kata sifat. Cities itu kota. Kota itu kata benda. Jadi harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi yang salah adalah cities major. Bukan cities major, tapi harusnya major cities. Nah, most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal untuk error analisis sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan, teman-teman. Setelah. Silahkan. Soal benarnya itu nanti apakah nanti akan dikasih pilihan kayak biasanya atau kita emang harus koreksi aja? No, no. Teman-teman nggak diminta untuk mengkoreksi. Teman-teman hanya disuruh milih di antara empat yang digaris bawah. Itu yang salah kira-kira yang mana. Gitu aja, brother. Nah, tapi karena kita belajar. Gimana? Kita nyari yang benarnya berarti di jawaban itu ya? No, no. Malah justru nyari yang salah. Kalau yang benar jangan dipilih, teman-teman. Maksudnya kita nggak ngebenarkan yang salah gitu ya? Nggak, nggak. Kita nggak membenarkan yang salah. Hanya mencari yang salah aja. Di antara empat yang digaris bawah itu yang salah yang mana. Seperti itu. Oke. Oke. Tapi karena kita latihannya, karena kita belajar, teman-teman, nanti tetap kita nanti akan berargumen. Maksudnya nggak mungkin kan tiba-tiba, oh ini salah. Pasti ada alasan kenapa ini salah dan harusnya gimana. Nah, kita di situ belajar ya, teman-teman. Biar nanti ketika teman-teman nanti dapat soal yang error analysis, mungkin kasusnya sama. Oh, udah pernah. Jadi udah gampang. Seperti misalkan ada in ketemu kata yang ada edonya, oh ini nggak mungkin tiba-tiba ketemu preposition lagi. Harus ada kata benda dulu baru diikuti preposition lagi. Misalnya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi sambil latihan, sambil kita review lagi materi-materi tentang apa namanya, kelas kata ya, teman-teman. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sir, mau nanya yang tentang able tadi. Kalau misalnya able itu diganti menjadi is able to, apa tetap nggak bisa? Bisa, bisa. Jadi nggak apa-apa. Kalau diganti is able to, nggak apa-apa. Tapi biasanya, teman-teman, untuk error analysis ini nanti, kita hanya untuk membenarkan, kita hanya diminta melakukan satu langkah aja. Jadi, karena saya pernah, dulu memang saya tidak, tapi saya lupa, teman-teman, kalimatnya gimana. Tapi mungkin kalau ketemu nanti akan saya kirimkan di grup, karena menarik untuk error analysis ini. Dulu saya mencoba-coba untuk membenarkan gitu, membenarkan gitu. Nah, ada yang saya mengambil dua langkah, itu malah kebanyakan. Maksudnya, atau tiga langkah, itu malah kebanyakan. Kebanyakan itu, malah kita untuk membenarkannya itu hanya satu langkah saja. Entah itu mengganti, entah itu menghapus, entah itu menambahkan, itu hanya satu langkah saja. Tapi kalau misalnya tadi kan able, able produce. Kita tambahkan is sebelumnya, kita tambahkan to setelahnya. Nanti lama-lama kita juga akan, berarti yang cari juga bisa, misalnya kayak gitu. Karena dia bisa ditambahkan A, bisa tambahkan B, misalnya kayak gitu. Jadi, cari yang langkahnya paling sedikit untuk membenarkan, yaitu satu langkah saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sorry, able tadi mana ya? Able, nah yang pertama tadi, teman-teman, di sini ya. Jadi, nah boleh, sebenarnya kalau ada is able to itu juga benar kalimatnya nanti. Tapi untuk error analisis ini, untuk membenarkannya, biar nggak bingung ya maksudnya, teman-teman, itu cukup satu langkah saja. Entah ditambahkan is saja, tambahkan to saja, tapi nggak bisa. Nanti kalau able cuma ditambahkan is saja atau tambahkan to saja, nggak bisa. Harus dua-duanya, harus is able to. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya? Dapat, sir. Berarti memang pasti, ya, di TOEFL kemungkinan hanya akan mengganti satu kata gitu ya. Nggak mungkin pilihannya tidak ada menjadi is able to gitu. Iya, jadi nanti pasti, tapi teman-teman nanti nggak disuruh mencari yang benernya mana, nggak. Jadi, tetap disuruh mencari yang salah saja. Jadi, misalkan ABCD yang salah yang mana gitu saja. Untuk benarnya ini nggak ditulis, teman-teman. Di soal itu nggak ditulis. Seperti itu. Pilihan benar, nggak ditulis. Jadi, hanya dikasih yang di garis bawah itu, antara empat yang di garis bawah itu, yang salah kira-kira apakah A, apakah B, apakah C, ataukah B. Seperti itu saja. Dapat ya, Miss? Iya, sir. Dapat. Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, nah sekarang giliran teman-teman berarti ya. Di sini ada satu soal. Teman-teman jangan takut salah dulu. Sepemahaman teman-teman dulu, salah malah bagus. Maksudnya, teman-teman coba dulu ya. Waktunya berarti 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Ini ditulis katanya apa gimana? Karena nggak ada ABCD. Biasanya kan ada. Boleh pakai ABCD. Jadi yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D, teman-teman. Atau ditulis katanya juga nggak apa-apa. Jadi boleh ditulis ABCD, boleh ditulis katanya nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu tadi saya memilih apa misalnya. Terus kenapa kalau saya memilih itu, teman-teman nanti ingat. Misalkan nanti salah, kita bahas bersama. Ataukah kalau benar, nanti kita sambil cari alasannya ketapa. Oke. Di sini ada yang menjawab belt. Ada yang menjawab irregular. Oke. Antara belt sama irregular ya, berarti, teman-teman. Baik. Kalau gitu mari kita coba cek bersama. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ time zone, ini noun ajang sama nounnya ya, teman-teman. Dan dia tunggal. Kenapa? Karena predikatnya is. Dan sebelumnya time zone ada kata e. Berarti bendanya harus tunggal. Berarti udah nggak ada masalah time zone, teman-teman. Oke. Kemudian setelah is, teman-teman menemukan e. Artinya sebuah. Dia determiner. Determiner itu adalah kata sifat yang selalu butuh kata benda. Nah, berarti ini e kita tarik sampai nemu kata benda, teman-teman. Ya. Nah, di situ ada kata benda yaitu belts. Nah, ini kata bendanya e tadi. Nah, dia nabek sama conjunction that, kan. Berarti kata bendanya belts. Nah, e itu harus diikuti kata benda tunggal, teman-teman. Oke. Di sini kata bendanya ada s-nya. Berarti nggak bisa. Artinya e itu sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebiji. Mintinya artinya satu. Oke. Berarti yang salah yang belts-nya. Ya, teman-teman. Kalau irregular di sini sudah benar, teman-teman. Karena dia kata sifat, menjelaskan kata benda, nggak ada masalah. Jadi yang salah adalah belt-nya. Aturannya adalah e diikuti singular name atau kata benda tunggal. Seperti itu. Jadi nanti kalau diartikan zona wilayah atau zona waktu merupakan sebuah sabuk utara-selatan yang tidak beraturan, yang hampir tidak beraturan, yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Oke. Kita coba lagi ya. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya di DM saya Teman-teman nanti kita bahas bersama ya Oke ada jawaban for Ada jawaban alike Oke jadi ada alike ada for Mari kita cek bersama teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Alike itu kelas katanya adalah kata sifat teman-teman Kata sifat itu nggak boleh punya objek Jadi kata sifat nggak bisa punya objek Nah yang salah adalah alike-nya di sini Yang punya objek cuma dua teman-teman Oke yaitu preposisi atau kata kerja Tapi ini alike nggak mungkin kita ganti pakai kata kerja Karena kata kerja nggak mungkin tempatnya paling depan Berarti di sini kita hanya bisa memasukkan preposisi Alike itu artinya mirip atau seperti Ada preposisi yang artinya sama dengan alike Sama-sama mirip atau seperti Yaitu kata like Tapi dia preposition Untuk merubah kata benda chicken menjadi keterangan Berarti jawabannya adalah yang A Yang alike teman-teman Kalau yang bravo 4 ini nggak ada masalah Kenapa? Karena kata bendanya toes Dia jama Toes itu artinya jari kaki Teman-teman ada 4 Jadi 4 ini nggak ada masalah Dia kata sifat juga menjelaskan kata benda Secara kelas kata benda Kita lanjut lagi teman-teman Nomor berikutnya Dicoba dulu waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim Kemudian kita bahas teman-teman Oke ada jawaban Every Ada jawaban visited Ada jawaban reason Oke reason Reason visited Oke Antara visited Every sama reason Mari kita cek teman-teman Kita lihat dulu dari depannya Every dulu Jadi aturan penggunaan every Teman-teman Dia harus diikuti kata benda tunggal Nah disitu every diikuti kata benda tunggal Yaitu kata year Kecuali every itu boleh diikuti jama Ketika kata bedanya ada penyebutnya Misalnya Setiap 2 minggu sekali Misalnya Setiap 2 minggu Nah itu bisa Karena ada kata duanya Jadi kita bilangnya Every 2 weeks Itu gak apa-apa Karena ada 2 nya Tapi kalau gak ada 2 nya Gak ada penjumlahnya Ada berapa bedanya itu Maka tunggal Jadi every year Setiap tahun Setiap orang ya Everyone Seperti itu Atau every person Oke Jadi every harus diikuti tunggal Dan setelahnya ada tunggal Berarti every gak ada masalah Kemudian is disitu Diikuti verb 3 Visited Artinya dikunjungi Karena subjeknya juga benda mati Setelah visit gak ada objek Berarti pasif gak ada masalah ya Pertiga disini Terus lanjut ada who Dia conjunction Yang menjelaskan orang Kata benda sebelumnya Ada turis Turis itu manusia ya Artinya pengunjung teman-teman Berarti pakai who Gak ada masalah Kemudian Nah yang salah adalah kata reason Petunjuknya teman-teman Adalah kata A variety of A variety of itu sama kayak A number of Artinya sejumlah Kalau variety of itu berbagai macam Atau beragam Otomatis kalau beragam Ya bendanya banyak Ya teman-teman Berarti bukan reason Harusnya tapi Reasons Seperti itu Nanti kalau diartikan Setiap tahun Colorado dikunjungi oleh Jutaan turis Yang datang untuk Berbagai macam alasan Seperti itu Kita lanjut lagi Teman-teman Ke nomor berikutnya Dicoba dulu Jangan takut salah Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Kemudian kita bahas Oke ada jawaban Wealth Ada jawaban By Ada jawaban Agencies Oke antara Wealth By Agencies Ada jawaban Many juga Yang alpha Baik berarti sudah lengkap Mari kita cek bersama Teman-teman Kita cari dari Depan dulu ya Disitu ada kata Many Many of Itu bendanya harus jamak Berarti teman-teman Nah bendanya Wealth Tapi dia juga digarisbawahi Jadi many digarisbawahi Wealth digarisbawahi Ini gak bisa kita jadikan patokan Nah karena tempatnya di subject Otomatis patokan kita Adalah di predikat Teman-teman Disitu predikatnya Menggunakan is Kalau ada yang gak digarisbawahi Berarti itu sudah benar Itu yang jadi petunjuk Teman-teman Yang digarisbawahi Yang salah Nah wealth itu tunggal Gak ada masalah berarti teman-teman Yang salah adalah Kata many-nya Ya Wealth itu gak bisa dihitung Teman-teman Oke Kalau gak bisa dihitung Dianggap tunggal Berarti yang salah many-nya Harus untuk bilang banyak Kekayaan Misalnya seperti itu ya Itu pakainya bukan many Tapi pakainya much Jadi bedanya many sama much Many itu untuk bilang banyak Kata benarnya bisa dihitung Contohnya buku Banyak buku-buku Nah itu bisa pakai many Tapi contohnya kalau air Banyak air itu gak bisa Kita bilang many waters Kita pakainya much water Oke Jadi dianggap tunggal Walaupun diartikan banyak air Tapi karena gak bisa dihitung Dianggap tunggal Sama disini teman-teman Jadi yang salah adalah Many-nya ya Harusnya diganti pakai much Teman-teman Oke Jadi much of the itu Uncountable noun Atau diikuti kata bedanya Yang gak bisa dihitung Udah benar wealth-nya Berarti yang salah adalah much-nya Nah sorry many-nya Harus diganti much Karena predikatnya is Kalau ada kata bedanya Yang gak bisa dihitung Di subject itu Dianggap tunggal Teman-teman Oke Kita lanjut lagi ya Nomor berikutnya Kita coba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Oke berarti antara sin Sama hurt ya Kita cek bersama Kalau ditarik dari depan ke belakang Ada subject predikat Common kata sifat Menjelaskan kata benda Knowledge Knowledge gak ada masalah That conjunction Subjectnya adalah A flash Flash tunggal Karena ada A Gak ada masalah ya Predikatnya apalagi Pakai is Nah setelah is Diikuti verb 3 sin Kenapa verb 3 pasif Karena gak ada objeknya Apalagi subjeknya Benda mati Tidak bisa melihat Teman-teman Biasanya dilihat Oke berarti sin Gak ada masalah Yang salah adalah Kata hurt Disini setelahnya sin Ada conjunction Sorry Ada conjunction before Subjeknya adalah A club of thunder Kemudian hurt disini Verb 3 Bukan verb 2 Kenapa? Karena gak ada objeknya Hurt itu artinya Mendengar Kalau dia verb 3 Yang didengar Ini verb 3 Bukan predikat Kita butuhnya predikat Nah ini omission Berarti ya Ada yang hilang Untuk merubah verb 3 Menjadi predikat Kita tambahkan To be aja Ya teman-teman Jadinya harusnya Is hurt It is common knowledge That a flash of lightning Is seen Before a clap of thunder Is hurt Kalau diartikan Sudah menjadi halayak umum Bahwa Se Apa namanya Kilatan cahaya Itu terlihat Sebelum Pasambaran petir Terdengar Seperti itu Ya that's right Disitu omission Kehilangan verb Teman-teman Karena verb 3 Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary Tidak bisa jadi predikat Seperti itu Lanjut lagi Teman-teman Dicoba dulu Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Teman-teman Oke 30 detik Sudah habis Teman-teman silahkan Jawabannya dikirim ya Oke Ada yang menjawab Alpha Faces Ada yang menjawab Bravo Primary Ada yang menjawab Charlie Time Ada yang menjawab Delta Agau Nah Sudah lengkap ya Mari kita cek bersama Teman-teman Kalau ditarik dari depan Disitu faces Itu kata benda ya Berarti subject Karena tempatnya di depan Untuk mengetahui Apakah kita butuh Karena D itu Boleh jamak Boleh tunggal Teman-teman Ya bedanya E sama N dengan D Kalau D ini Boleh tunggal Boleh jamak Nah untuk menentukan Apakah kita butuhnya Tunggal atau jamak Kita cek aja predikatnya Predikatnya Menggunakan have Vox 1 Kalau subjectnya Pakai Vox 1 Maka Sorry Kalau predikatnya Pakainya Vox 1 Maka subjectnya Harus jamak Harus ada S Berarti faces Gak ada masalah Sudah benar Teman-teman Oke Kemudian Ke belakang Disitu ada Preposition us Kata bendanya Divisions Dijelaskan pakai Kata sifat primary Gak ada masalah Teman-teman Oke Disitu ada kata benda Time Untuk Objeknya Preposition of Gak ada masalah juga Nah yang Yang jadi masalah Gini Disitu ada Preposition for Teman-teman Preposition for Itu artinya adalah Selama Nah selama itu Tidak perlu ditambahkan Keterangan lagi Yaitu ago Karena gak enak Kalau diartikan Masa saya bilang Misalnya ya Saya sudah bekerja disini Selama 5 tahun yang lalu Kan gak enak Teman-teman Kecuali kalau pakai sejak Saya sudah bekerja disini Sejak 5 tahun yang lalu Teman-teman Nah itu kalau pakai sejak Bisa Tapi kalau pakai selama Gak usah ditambah yang lalu Cukup bilang Saya sudah bekerja disini Selama 5 tahun Seperti itu Yaitu bedanya for Sama since Secara preposition Ya teman-teman Ada aja for long time ago Nah teman-teman Boleh cek di Yuglis Coba Ada gak Orang Inggris bilang For a long time ago Boleh di cek Nah yang ini Apa namanya Ini teman-teman Linknya disini ya Yuglis Yuglis itu tempat Kalau saya nyari Expression-expression Di bahasa Inggris Ada gak disitu Kalau gak ada Biasanya yang Dalam bahasa Inggris Gak ada For a long time Yang ada itu For a long time Atau kalau gak gitu Since long time ago Atau kalau gak gitu Since nya dihilangkan Long time ago Seperti itu Ya artinya Ya biasanya For a long time aja Biasanya ya Kalau gak gitu Since long time ago Atau long time ago aja Gak perlu pakai Since atau for Nanti kalau diartikan Zaman dahulu kala Seperti itu Teman-teman boleh cek Di Yuglis ya Karena saya yakin Pasti teman-teman Gak akan menemukan For a long time ago Seperti itu Jadi Intinya kalau pakai For yang preposition Itu artinya selama Nah penggunaannya selama Itu diikuti durasi Bukan waktu mulainya kapan Oke makanya Kalau dalam bahasa Inggris Bertanya For how long Misalnya Untuk berapa lama Itu pakainya for Jadi seperti Maka jawabnya for itu Diikuti Durasinya aja Berapa lamanya aja Jangan waktu mulainya Tapi kalau pakai since Sejak kapan Since when Sejak kapan baru dikasih ago Kalau pakai since Kalau pakai for Gak perlu ditambah ago Berarti ini adalah Edition Pemborosan teman-teman Oke jadi harus ago nya Dihilangkan Seperti itu Jadi cukup Four thousand years Nanti kalau diartikan Fase-fase dari bulan Telah berperan Sebagai pembagi Waktu primer Atau utama Selama ribuan tahun Ya Kalau pakai sejak Sejak ribuan tahun yang lalu Nah itu bisa Seperti itu Tapi disini pakainya selama Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Oke ternyata sudah habis Mungkin ada pertanyaan dulu Untuk error analisis Teman-teman Agak menantang ya teman-teman Jadi agak Memang-memang Apa ya Perlu Ya that's right Sebenarnya Teman-teman gini Memang saya dulu Ini pengalaman saya ya Teman-teman Saya dulu memang Merasa error analisis ini Sulit Tapi ketika saya Apa ya Bilangnya Kalau dibilang eksperimen Kayaknya gak terlalu eksperimen Sekali Jadi saya nyoba Nyoba-nyoba Ternyata ya Cuma kelas kata itu Teman-teman Intinya teman-teman tahu Kelas katanya Fungsinya apa Nah nanti biasanya Kalau preposition Nah itu biasanya yang ngecoh Kelas kata Artinya apa Kalau preposition Sama conjunction ya Teman-teman Karena biasanya Di soal structure to fill itu Kelas katanya conjunction Sudah benar Tapi conjunction itu Misalnya bukan untuk Menghubungkan dua yang Setara misalnya Itu dihubungkan untuk Menghubungkan kontras Nah malah dipakai yang setara Misalnya seperti itu Biasanya harus pakai makna Salah satunya yang nomor sepuluh ini tadi Jadi pengecohnya kecil Teman-teman Kelas katanya benar For Maksudnya Fornya disitu Kelas katanya preposition Dikasih ago itu yang gak kelihatan Karena gak ada subject predikat Dan preposition memang gak perlu Subject predikat Seperti itu Gak apa teman-teman Saya dulu pernah malah Dari 40 soal Saya benar cuma 3 It's okay Jadi kita semua pernah Di tahap itu Jadi kita Belajar bareng Saya sharing ke teman-teman Biar sebagai jalan pintas Biar gak teman-teman Gak kelamaan Kayak saya Saya dulu kelamaan Di tahap yang Sekarang teman-teman Jadi Di drive itu Teman-teman sudah saya bom pakai soal Silahkan nanti dicoba-coba ya Nanti kalau butuh Penjelasan apapun Teman-teman bisa jabri saya Soalnya boleh di foto Atau di screenshot Misalkan belum di print Seperti itu Nanti saya jelaskan lewat Karena videonya Masih saya susun Dari chapter ke 6 Teman-teman Saya masih di chapter ke 6 Videonya belum selesai Gimana Mungkin ada pertanyaan Teman-teman Kayaknya harus latihan dulu Memang saya syaratkan Teman-teman Untuk struktur ini Makanya saya bilang Jadi insting Kenapa kok saya udah hafal Teman-teman ya Kayak gini-gini Jadi insting Kenapa ya Karena Salah benerin Salah benerin Lama-lama udah hafal Soal kayak gini lagi Soal kayak gini lagi Soal kayak gini lagi Tapi kalau mungkin Bagi teman-teman kan Baru-baru ya Maksudnya Baru pertama ini Denger error analisis Terus jenis-jenis error Itu kayak gitu Nah itu mungkin akan sedikit sulit Tapi gak apa-apa Nanti ketika latihan Latihan-latihan Lama-lama akan dapet feelnya Dapet instingnya Yang saya bilang Nanti kalau butuh apa-apa Bisa jawab di saya Ya teman-teman Seperti itu Oke semangat ya Bisa gak pasti Gimana Miss Gimana Itu kalau misalkan Kelas ini udah selesai Nanti video yang ada Itu dihapus Atau masih bisa diakses Oke Gini teman-teman Takutnya nanti kan Untuk membingungkan Periode berikutnya Jadi itu nanti akan Saya Private Nah tapi teman-teman Nanti boleh Sebenarnya dari awal Saya minta teman-teman Untuk mengirimkan email Right Nah sebenarnya email nanti Private Tapi saya masukkan Jadi di private Di Youtube itu Bisa diakses Teman-teman Yang emailnya Saya masukkan di situ Seperti itu Ya Takutnya kalau saya Biarkan terbuka gitu Teman-teman Nanti periode berikutnya Saya ngajar Tufu lagi Lihat kok banyak banget Jadi bingung gitu teman-teman Belum waktunya hari ketiga Misalnya Udah penasaran hari ketiga Mereka lihat Kelas hari ketiga Takutnya seperti itu Atau nanti teman-teman Akan saya kirimkan Rekamannya itu Via Google Drive Teman-teman Jadi saya Saya masih ada Rekaman-rekamannya Teman-teman yang Ini Nanti saya kirim ke Google Drive Untuk teman-teman Bisa download Tapi di akhir meeting ya Teman-teman Seperti itu Oke sir Terima kasih sir Oke Oke Dan mungkin ada Pertanyaan lagi Oke gak ada ya Baik Kalau gitu Atau nanti Kalau teman-teman Ada butuh apa-apa Lewat BA Bisa jawab di saya Nanti saya bantu Lewat BA Oke Terima kasih Terima kasih Saya akan berjalan Sampai jumpa lagi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam